Setelah kisah anggota TNI Nyamar demi dapatkan cinta pujaan hati, kini terungkap alasan Rizka Rangkuti wanita asal Tamiang menerima Sandi Triawan seorang TNI yang saat itu mengaku sebagai pekerja serabutan. Rizka mengaku dirinya kagum dengan sikap baik Sandi Triawan yang pada saat itu mengaku sebagai pekerja serabutan, bukan anggota TNI. Rizka mengaku dirinya kenal sejak tahun 2020 melalui Facebook. Keduanya pun intens menjalin komunikasi yang selanjutnya berujung ke WhatsApp kemudian video. Kol, meski berkomunikasi secara intens selama 3 tahun, Rizka menegaskan saat itu tidak berpacaran dengan Sandi Triawan, selama berkomunikasi video kol dibatasi dan setiap video kol saya pakai hijab karena aturan di keluarga ketat. Abang Sandi orangnya baik kalau dia tidak bisa hubungi saya atau telat dia minta maaf, bilang kalau dia habis terponan sama mamatnya, kata Rizka saat diwawancarai tribun Sumsel, Selasa, 6 Juni 2023, nah terus dia juga nunjuki screenshot riwayat chat dan telpon dengan mamatnya dan nunjuki foto mamatnya. Di situ saya pikir, nih orang baik kali padahal bukan siapa-siapa kami tidak pacaran tidak juga ta'aruf, ujarnya menambahkan, melihat kepribadian Sandi yang nampak dekat dengan orang tua membuat Rizka merasa kagum. Selain itu, Sandi kerap menunjukkan sikap rendah hati bahkan tidak segan meminta maaf ke Rizka seperti di saat sedang ada halangan untuk saling berkomunikasi, saya lihat abang Sandi ini laki-laki yang baik. Dekat dengan orang tua, terus kalau dia tidak bisa video kol selalu bilang maaf ke saya, ujarnya, adapun Rizka baru mengetahui pria yang dikaguminya itu sebenarnya berprofesi sebagai anggota TNI di saat mereka sepakat bertemu secara langsung untuk pertama kalinya. Kemudian di pertemuan kedua pada tahun 2022 lalu, Sandi datang dan menyatakan keseriusannya untuk meminang Rizka, Sandi membawa emas untuk Rizka sebagai tanda pengikat. Orang tua Sandi pun datang ke rumahnya untuk silaturahmi, Sandi dan Rizka kini tengah mengurus berbagai keperluan untuk mewujudukan rencana mereka yang akan menikah tanggal 8 Juni 2023 di Tamiang, Aceh. Subscribe dan share ya!